Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama dapurnya Mbak Lili Onel Nah hari ini dapurnya Mbak Lili Onel ada masak cumi-cumi putih dan seledri gitu ya guys Ini masak-masakan Taiwan sangat gampang Oke saksikan videonya ya bagaimana Mbak Lili masak cumi-cumi dan daun seledri nya Jangan lupa like, komen dan subscribe ya channelnya Mbak Lili Onel Terima kasih Oke guys ini bambang yang Mbak Lili siapkan Untuk masak cumi-cumi dan daun seledri nya ya guys Nih ada cuminya udah dibersihkan Udah ada seledri nya juga udah dibersihkan Dan ini bawang putihnya ya guys Oke Mbak Lili akan potong dulu ini cumi-cuminya Nah cumi-cuminya ini tinggal dibelah kayak gini ya guys Ini udah dicuci bersih Kita potong garis-garis seperti ini Biar hasilnya itu potongnya waktu dimasak nanti itu cantik gitu guys Aduh ini bawangnya Oke Tinggal dipotong tipis-tipis kayak gini Oke 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 sisihkan dulu ini tinggal kepalanya nah ini kepalanya ya guys ini dibuang aja kalau kepalanya tinggal dipotong lagi ini aja guys sudah Nah kalau ngebersihin cumi-cumi jangan lupa ininya itu dibersihkan ya guys ini itu ada ada kotorannya gitu ada kulitnya gitu jadi harus dibuat oke oke nah udah cumi-cumi udah dipotong sekarang tinggal motong ininya guys ini seledri nya ini batang seledri ya potong panjang kayak gini aja guys sangat gampang disihkan dulu sekarang tinggal bawang putihnya tinggal geprek aja oke kumpulin jadi satu kita potong kecil-kecil nah motong udah selesai sekarang kita lanjutkan untuk memasaknya kita tuangkan minyak kita mulai memasaknya guys sedikit aja secukupnya nah tunggu minyak panas kita tumis dulu bawang putih jangan lupa tumis sampai harum ya guys nah kemudian kledri nya ini cantik layu kemudian sedikit layu oke sekarang cungi-cungi ya guys nah untuk bumbunya 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 itu pakai jang yukau jang yukau ya guys sedikit sedikit garam ini udah perasa sedikitnya guys nah jangan lupa ya guys kalau masak cungi itu biasanya dikasih arak ya sedikit aja guys biar gak jauh anis gitu biar gak jauh anis gitu nah terakhir nah terakhir jadi tambahkan siang yuk olive oil ya ya dia tambah lama oke guys jadi deh di bawang matem tinggal kita tiriskan aja matikan api nya matikan api nya matikan api nya nah adik lupa